Intro Takdir dan jalan Tuhan Mimpi kita berakhir Di 22 Desember kemarin Bencana Tsunami yang menerjang pesisir Selat Sunda menyesalkan Masuk di dalamnya adalah grup musik sepertir Aku tidak tahu kenapa Allah waktu itu membiarkan aku hidup Mimpi kita berakhir Di 22 Desember kemarin Kita tidak pernah tahu Takdir dan jalan Tuhan Gue sekarang Sedang dalam perserta abil ini Mencobok-nyembuhkan diri Dari trauma Yang bisa mencoba Orang mungkin melihat di tengah panggungnya aja Aku melihat ayat di atas rejing Karena rejing itu aku yang pesen dari bawah Dari level 0 sampai atas itu 12 meter Panggung itu pesanan aku masalahnya Orang bilang cuman segini Sebatis-betis apalah apalah terserah orang mau ngomong apa Laking keselnya gitu loh Kalau cuman pendek temen-temenku gak ada yang meninggal Tengok saya aja Jangan Adi deh Adi anaknya masih kecil-kecil Mereka masih butuh Sosok bapak buat melindungi Buat melindungi mereka Buat jadi tumpuan mereka Kalau boleh tukeran saya aja Tengoknya mau ke rumah main, ngopi Pekarikan Gak jadi Kehilang banget cuman tinggal Udah gak pernah ketemu Sekaliginya ketemu Aku harus mengantarkan dia ke pemagaman Mas Andi tuh Dim-dim dia tuh pinter Baca Quran Dia juara satu Lomba baca Quran Sekecamatan Pak Kolaman Terus umur berapa ya Umur 10 tahun Udah katam Quran Itu SD Mas Andi tuh Terus sama bapak itu Dia omong Kamu mau sekolah Atau mau main musik Kalau mau main musik Tak beli indran Gak usah sekolah Kalau mau sekolah Ya udah fokus sekolah Seterana sekali Apa adanya Seperti saat Misalnya Kalau habis makan itu Dia cuci piring sendiri Langsung dicuci Terus kalau makan itu Ya apa adanya Sampai anak-anak saya itu Mbok itu Mas Bani itu Sudah jadi artis Sudah jadi orang terkenal Sudah mapan Sifatnya masih seperti itu Masih tidak berubah Tahun kemarin Masih ada Mas Bani Nunci piring Sahur bersama Sekarang gak ada Saya nangis sendiri Terus ada bajunya Dia kaos lore-lore Itu Saya pakai Terus anak saya Mama itu kenapa Tangan sama Mas Bani Dia itu pesan sesuatu Ada di luar dokter Sampai di pengungsian Sampai di pengungsian Berdoa Menunggu Dijemput Sama Mas Andi Sampai besok pagi Mas Andi gak jemput kami Tapi mungkin Allah lebih sayang Sama Mas Andi Sampai dia Bilang Pengen besarin Anak-anak Sampai gede Baru Bahkan satu bulan sebelumnya Biasanya kalau pamit Pergi kerja Itu cuma cium kening Cium tangan Cium kening Satu bulan Sejum kejadian Dia selalu cium saya Setiap kali pamit Kerja Dia banyak menggunakan Kor-kor Mayar Tutsu Dulu itu Zaman-zaman Kita itu Ya cuma aku sendiri Yang musiknya beda sendiri Yang lain Cium kak Seventeen cuma popo Cuman memang Seventeen Agak sedikit Lebih Kelihatan Karena memang Mereka jenius Membuat lagu Terus aku juga Pernah manggung Sama mereka juga Di formasi Tapi yang udah Ivan yang nyanyi, energinya selalu besar gitu di panggung. Seventeen itu lagu-lagunya bagus gitu, maksudnya catchy tapi nggak yang murahan gitu. Jadi dari progresi chord-nya, dari liriknya, dia punya taste yang bagus lah. Entah itu di eranya Donny, entah itu di eranya Ivan, menurut saya kualitas mereka pop Indonesia yang bagus. Lu nggak bisa menjudge band kalau hanya mendengar albumnya, lu harus melihat versi live dari band ini. Dan ketika mereka main The Spangu itu, gua bilang, wah ini sih band udah siap nih. Apa yang lu lihat nggak bisa bohong, ini udah puluhan ribu orang yang nonton, mungkin 10 ribu orang waktu itu yang gua lihat. Dan mereka nyanyi bareng, bener-bener larut dalam suasana itu, ya dari situlah memang ini harus di support band ini. Bahwa band ini ada masa penggemar yang begitu luas dan nggak bisa didiemin. Bener gitu bahwa Seventeen waktu itu sangat produktif bahkan dan sangat laku di berbagai pentas musik. Karena memang era itu eranya pop Melayu yang masih kuat, tapi ada pop rock yang bisa dibilang berbeda nih. Ya serulah waktu kerjasama bareng anak-anak itu, sangat apa ya, ya family banget lah kekeluargaan. Semuanya kompak ya, semuanya ngasih ide. Gua tau mereka udah cukup besar waktu itu. Artinya gua harus coba nawarin yang lain ya, nawarin yang lain di materi mereka waktu itu. Dan gua rasa sih gua cukup happy waktu itu berhasil ya. Di Los Angeles pada saat itu, dan itu menjadi berita yang viral bahkan di Amerika. Jadi saya ketemu orang di lift, saya ketemu resepsionis. Mereka tau saya dari Indonesia gitu ya. Mereka langsung nanyain soal ini dan lihat videonya. Melihatnya pun begitu sedih ya, karena kan kita punya relationship dengan Seventeen cukup lama ya. Kita juga pernah memakai lagu Seventeen untuk salah satu tim song secara ramadhan ya kan. Kebetulan saya juga main band dalam satu manajemen yang sama, yang mahakarya. Kalau umurnya relationship-nya apa ya gabung-gabung lah macem-macem gitu ya. Dan kerjasama juga sedemikian rupa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati